Provinsi ya, pemilihan gubernur, wakil gubernur, maupun pemilihan wakil wakil kota untuk periode 2024-2029 yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 27 November 2024. Bapak Ibu sekalian, sebagai ASN, tentunya kita punya hak, kita punya kewajiban, dan kita juga ada larangannya. Oleh karena itu, berhubungan dengan pemilihan gubernur yang akan datang, sebagai ASN, ASN itu terdiri dari pegawai negeri. Ini sendiri dengan P3K. Jadi jangan gagal. Gagal paham ya. Jadi ASN itu terdiri dari pegawai negeri sepil dan P3K. Yang mana bahwa untuk P3K dan ASN itu ada aturan-aturan mainnya yaitu sama-sama sebagai aparatur sepil negara. Oleh karena itu, dalam rangka Pemilu Kada, tahun 2024-2029, maka perlu Bapak Ibu sekalian sebagai pimpinan rangka daerah mengetahui rambu-rambu yang tidak boleh kita laksanakan. Atau kita harus bersiwa netral di dalam pelaksanaan Pemilu Kada yang akan datang. Nah, kita bisa lihat di lantasan hukum, mengapa kita sebagai ASN itu tidak harus bersiwa netral dan tidak bermihak kepada salah satu calon sebagai calon wali kota atau wakil wali kota maupun calon gubernur wakil gubernur. Nah, itu pertama kita lihat di slide itu Undang-Undang Ketepik Indonesia nomor 23 tahun 2023 tentang ASN. Bapak Ibu bisa baca sendiri di situ, pasar 1-1 itu menyatakan bahwa aparatur sepil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah A profesi bagi bangun negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan pertinjian kerja yang berkaitan sama pada instansi pemerintah. Sedangkan pasar B-nya, B-nya pasar 9-1, pegawai ASN melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Ayat 2, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan percaya politik. Pasal 12,